Intro Ketemu kembali dengan Jago Catur Channel Kali ini kita akan buka saja ya Jawaban dari Study Catur ya atas chest tadi Yang pernah diberikan dalam Beberapa waktu yang lalu Ini posisi demikian Perhatikan baik-baik Mungkin ada yang sudah bisa Ini Seperti soal yang lalu Ini F6 mau ke F7 Putih Jalan menang Kalau Anda bisa berarti Sungguh luar biasa Ini Karya Vorolkov Yang sangat termasyur Dalam study chest Yang merupakan seni Tertinggi dari Catur Dalam posisi demikian Putih Putih bisa menang Putih jalan menang Karena studi catur itu yang baik itu Tidak akan Membosankan atau tidak menjemukan Akan saya berikan saja jawabannya Putih Bisa menang dalam posisi demikian Dengan F6 F7 Sekarang kita analisa Coba ya Masing-masing ya Ini kalau Katakanlah kalau di Jaga begini Putih langsung menang dengan Gajah B2 Sekarang bagaimana dengan Cek Ini kalau Kesini Ini putih Justru salah Ini bisa langsung Diambil oleh Hitam Sekarang Kalau kesini B1 Ini juga Tidak bisa langsung Di Makan F5 nya Benteng bisa Atau raja nanti bisa ke G7 Mungkin ada juga yang Bisa menjawabnya Langkah berikut ini Putih menang Ini di Kasih ke A3 Ini mau jadi F8 Paksa dimakan Ini di B2 Sekarang seandainya Benteng B3 ini Nah larinya Kesini Ini kalah Hitam ya Bagaimana kalau Benteng A2 Ini gak bisa dimakan Ada gajah E6 Hilang juga F7 nya Jadi draw Sekarang Sekarang Seandainya putih Raja C3 Ini bisa di Kejar terus Makan Makan raja G7 Ini gak bisa juga ya Ini langsung dimakan Bagaimana kalau ke D4 Ini bisa Benteng D2 Nanti Benteng D8 Bagaimana kalau Kesini Ini di Cek Kembali Cek Kemana ini Kesini Cek lagi Nah ini F7 nya Kena Sekarang Pada posisi Demikian Ini langkah putih Terbaik adalah Raja C1 Bagaimana kalau Dicek terus Ini langsung Menang putih Raja D1 Ya itu mau jadi ya Bagaimana kalau Hitam Ceknya di A1 Ini lari ke Kalau kesini Nanti mulak balik ya Seperti tadi Ini raja D2 Cek Raja C3 Seperti tadi Ini raja E3 Bagaimana kalau Dicek terus Hitam juga Memiliki langkah Yang cukup bagus Ini terus Naik Ke G5 Ada langkah hitam Yang ingin Memaksakan Rau Bisa juga Dengan Bente G4 Kalau dimakan Nggak bisa ya Makan Kuda Raja Bisa ke Sekarang kalau dimakan Nggak bisa Ini makan kembali Ini malah Putih Nggak bisa menang Kita lihat Di sini Pada saat Cek di G4 Mana langkah Putih Sekarang kalau Ke sini Ini Ini jangan ke sini Kalau ke sini Masih menang putih Masih menang putih Bagaimana kalau Hitamnya Nah pada saat Demikian Hitam Bisa menghindari Kekalahan Dengan Benteng G8 Ini juga Nggak bisa ya Ini larinya Ke sini Dalam posisi Demikian Kita perhatikan Apa langkah terbaik Dari Putih Tadi ke sini Nggak bisa dimakan Rau Ke F6 Juga Ini langkah terbaik Putih Adalah Raja H6 Masih mau Promosi Menteri Terpaksa Ya Jaga Ini putih Bisa melanjutkan Dengan Kuda E7 Ini sekarang Kalau benteng Kesini juga Nggak mungkin ya Ini langsung Jadi menteri Kesini pun Ini ada Kemungkinan Mati Pakai kuda Kita masih Berupaya dengan Gajah H6 Namun Setelah adanya Pemukulan Dari putih Cek Ya Ini putih Bisa menang Mat Pakai kuda Untuk yang Berikutnya Akan saya Berikan Dari Stadi Catur Yang seperti Ini ya Yang Semislov Karya Fasili Semislov Mantan Juara Dunia Memiliki Karya Yang Sangat Indah Posisi Demikian Perhatikan Mungkin Ada yang Sudah Bisa Juga Posisi Demikian Ini akan Saya berikan Saja Jawabannya Putih Untuk yang Ini putih Jalan Draw Atau Remis Pada bangunan Demikian Putih Memiliki Langkah Yang Sangat Indah Dengan Memaksakan Remis Dengan Cek Ini Mau ke Atas Ya Bidak Ini juga Mau ke sini Ke Ampat Cek Paksa Makan Dan F4 Sekarang Ini juga Raja Mau Jadi Sekarang Seandainya Dicek Ini Kalau Kesini Putih Bisa Kalah Ini Bisa Dimakan Ini Mau Kesana Benteng Harus Dijaga Dulu Cek Sini Sini Ini putih Cek Cek Pada saat ini Cek Sana Ini Hitam Kesini Ini Mau Ke G6 Ini Bisa Di Benteng G6 Bagaimana Kalau Putih Pemainkan A4 Ini Bisa Kembali Lagi Kesini Sekarang Kita Perhatikan Dalam Posisi Demikian Tadi Pada saat Cek Ya Ini Putih Masih Bisa Mencari Remis Dengan Raja G7 Pukul Setelah Benteng H5 Putih Baru Membuat Suksuang Dengan A4 Cek Disini Juga Ada Langkah Yang Sangat Indah Dari Putih Bisa Bisa Memaksakan Draw Atau Remis Dengan Raja H8 Raja Raja H5 Raja H7 Benteng G6 Dan Kembali Raja H8 Ini Tidak Bisa Dipaksakan Oleh Hitam Ini Tetap Seri Demikian Semoga Bermanfaat Terima kasih Bermanfaat Terima kasih Bermanfaat 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 Terima kasih.